Intro Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Shalom Kita berjumpa kembali di Ruang Bilik Bincang Iman Katolik, episode yang ke-100 Pada bulan Kitab Suci Nasional ini Sangatlah tepat dan relevan Kalau kita kembali berbicara dan berrefleksi tentang membaca Kitab Suci Saya ingin bertanya Siapa di antara Anda yang selama ini sudah memiliki kebiasaan Habitus Membaca Kitab Suci setiap hari Misalnya Dengan membacanya secara berurutan Dari perikub ke perikub Dari suatu teks Kitab Suci Entah dari perjanjian lama Atau dari perjanjian baru Atau dengan membacanya berdasarkan kalender liturgi gereja katolik Seperti misalnya yang dimuat di buku ruah Ada Siapa di antara Anda yang selama bulan Kitab Suci Nasional ini Yang sudah berlangsung lebih dari satu minggu Belum mulai membaca Kitab Suci Jika Anda belum mulai membaca Kitab Suci Mengapa? Jawabannya sederhana Yakni karena Anda belum punya keberanian Untuk mulai membaca Kitab Suci Padahal Berani memulai adalah kuncinya Dan dalam hal apapun Termasuk dalam hal membaca Kitab Suci Berani memulai adalah sesuatu yang sangat penting Saya ingat akan kata-kata Santa Teresa dari Avila Seorang kudus karmel yang hidup dari tahun 1515 Sampai dengan 1582 Ketika ia hendak membangun sebuah biara baru Ada sebuah keluarga yang menawarkan rumahnya Rumah lama Tetapi bisa digunakan sebagai biara Tawaran itu kemudian diterima Dan Santa Teresa dari Avila berkata begini Saya yakin Allah akan segera memberikan yang lebih baik Dan yang penting adalah memulai Demikian juga saudara-saudari Dalam hal membaca Kitab Suci Anda dan saya Tidak pernah akan membaca Kitab Suci Kalau tidak pernah berani memulai Memulai mengambil Kitab Suci dari rak Memulai membuka Kitab Suci Dan memulai membacanya Oleh karena itu Dalam suratnya kepada Santo Gregorius Seorang teolog besar dari Alexandria, Mesir Memberi nasihat begini Baktikanlah dirimu pada pembacaan Kitab Suci Lakukanlah dengan tekun Lakukan pembacaanmu Dengan tujuan untuk memercayai Dan menyenangkan Allah Bapak, Ibu, Saudara-saudari Bapak, Ibu, Saudara-saudari Saya mengajak Anda semua Untuk mengikuti nasihat bijak ini Untuk mulai membaca Kitab Suci Dengan tujuan untuk memercayai Allah Dan menyenangkan dia Mengapa menyenangkan Allah? Karena dengan membaca Kitab Suci Kita mendengarkan Allah yang berbicara Allah yang bersabda kepada kita Hati Allah senang Jika sabdanya dibaca Didengarkan Dan diimani oleh umatnya Oleh karena itu pada kesempatan ini Saya mengucapkan Selamat mulai membaca Kitab Suci Dari sekarang Jika Anda tidak berani Mulai membaca Kitab Suci Dari sekarang Anda tidak pernah akan membaca Kitab Suci Sampai kapanpun Sekian dulu Sampai jumpa Dalam episode Yang akan datang Tuhan memberkati Sampai jumpa 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 Sampai jumpa